Berikutnya kita bergeser ke Lasem Lembang, Pemirsa. Di sini terdapat salah satu pondok pesantren unik. Pondok pesantren ini mengajarkan pluralisme dan toleransi kepada santrinya. Pondok pesantren kauman Lasem ini berada persis di tengah-tengah kampung Pecinan Lasem Lembang. Berada di kampung Pecinan, ponpes di bawah pimpinan Kiai Haji M. Zaim Ahmad Masyum atau yang biasa dipanggil Guzaim ini, mampu berafiliasi dengan masyarakat sekitar. Bahkan wansa budaya Tiongkok atau Cina sangat terasa saat Anda memasuki pintu gerbang pondok pesantren tersebut yang membina 1.500 santri dan santriwati. Ponpes kauman Lasem selalu mengajarkan toleransi dan pluralisme kepada para santrinya. Hidup berdampingan dengan etnis Tionghoa, pondok pesantren tersebut tidak sepi dari kunjungan warga. Bahkan saat bulan puasa seperti ini, pondok pesantren kauman Lasem selalu dipenuhi warga sekitar untuk datang belajar agama dan pengaji. Setelah itu, bangunan di angkas Tionghoa masih dipertahankan oleh pemilik pondok agar tak menghilangkan sejarahnya. Alhamdulillah, suasana belajar di pondok kauman ini ya, pondok kauman ini yang menyenangkan. Di samping kita belajar bersama dengan orang-orang yang ada di pondok dan juga bisa kumpul dengan orang-orang di sekitar kita. Baik itu orang muslim atau orang muslim yang berlainan dengan kita. Itu biasa kita juga. Berarti kerukunan antara umat beragamannya terlihat kayak jelas juga di sini, Pak? Memang masalah kerukunan di sini sangat kita jaga. Rumah kok kayak klenteng begini, bla-blah, bla-blah, blaand. Wout Mak... Wat Ardihyên matum tafiy ardihyên. Ketika kamu datang ke satu komunitas, maka buatlah senang komunitas itu. Demikian pula ketika saya datang ke sini. Pos kamling yang dulunya jelek itu. Saya rombak itu pos kamling itu. Menjadi pos kamling yang bernuansa etnik Cina. Etnis Tionghoa. Ya, kayak model perlentak-perlentak gitu lah Tapi bukan model perlentak, ya rumah-rumah sinai seperti itu